Halo Kondo Friends, dengan Kak Aryan di sini. Pada video kali ini, kakak akan bahas lagi... ...soal TBK Matematika Saintec di tahun 2021. Materinya itu adalah barisan dan deret. Kita langsung cus ke soal, ya. Diberikan barisan aritematika atau aritematika... ...X1, X2, X3 di sini. Ini artinya adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jika X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 2... ...dan X4 plus X5 plus X6 sama dengan 8... ...yang ditanya itu adalah... ...X1 tambah X2 tambah sampai ke X16. Atau ini sama aja kayak S16. Oke, berarti di sini kita butuh formula barisan aritematika, ya. Yang akan kita gunakan itu adalah suku ke N... ...dan jumlah N suku pertama, si SN, ya. Ini dia, ya. Ini S16. Jadi yang maksudnya adalah X1 tambah X2... ...tau U1 tambah U2 sampai ke U16. Oke, kita punya persamaan pertama di sini... ...yaitu X1 tambah X2 tambah X3... ...sama dengan 2. Ya, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Ini bisa langsung pakai rumus yang SN... Atau kakak mau gunakan dulu yang rumus pertama, ya. Si UN ini. X1 itu kan berarti suku pertama, yaitu si A. Nah, X2 itu berarti N-nya 2. 2 dikurang 1 berarti 1, ya. 1 kali BB. Berarti X2 itu sama aja kayak U2... ...yang artinya sama aja kayak A plus B. X3 berarti A plus 2B, ya. Dengan cara yang sama. Oke, berarti kita punya 3A plus 3B sama dengan 2. Kalau kalian mau langsung gunakan S3 juga boleh. Nggak masalah, ya. Ini persamaan pertama. Lalu dari persamaan yang ini, ya. Kita peroleh X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan 8. Kita jabarkan dengan rumus UN. Berarti X4 itu adalah A plus 3B. X5 itu berarti A plus 4B. Lalu X6 itu berarti A plus 5B, ya. Oke, rumusnya jangan sampai lupa. Sama dengan 8. Ini 3A juga. A tambah A tambah A berarti 3A. Terus 3 tambah 4 berarti 7B. 7B tambah 5B berarti 12B. Ini sama dengan 8. Ini kita anggap sebagai persamaan ke-2. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2, ya. Tinggal kita eliminasi aja. Jadi, ini kita eliminasi persamaan 1 dan 2, gitu ya. Berarti kita punya 3A plus 12B sama dengan 8. Bisa kita kurang dengan 3A plus 3B sama dengan 2. Ini kalau kita kurang otomatis A-nya habis. Ini tinggal 9B. Ini tinggal 8 kurang 2, 6. Itu ya. Berarti B-nya adalah 6 per 9, gitu ya. Kalau 6 per 9 sama aja kayak 2 per 3. Oke, kita apply B-nya. Sekarang tinggal kita substitusi supaya dapet si A-nya, ya. Kita substitusi. Ya, berarti B sama dengan 2 per 3 ke yang pertama aja. Berarti kita punya 3A plus 3 dikali 2 per 3. Ya, kita lihat di sini. Sama dengan 2. Ini jadi habis 3-nya. 2 dikurang 2, 0 ya. Ini 2-nya ke kanan, jadi 2 dikurang 2, 0. Berarti 3A sama dengan 0. Ya, artinya sama aja kayak A-nya sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah S-16. Berarti S-16. Ya, kita gunakan yang rumus S-N. Berarti N-nya itu 16. Kita punya 16 per 2, ya. Rumusnya N per 2. 2A berarti 2 dikali 0. Plus N-1. Berarti 16 dikurang 1, ya. 15B. B-nya tadi 2 per 3. Oke, gitu ya. Ini berarti jadinya adalah 8. Ini 0, 15 bagi 3 itu berarti 5. 5 kali 2, 10, gitu ya. Nah, berarti 8 kali 10 itu 80. Oke, dapet deh. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Jadi, kalian harus udah di luar kepala nih ya. Rumus-rumus ini ya. 1, 2. Atau 1, 2 sampai 5 ini. Gitu, oke. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video dari kalian selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax